Intro The 7 Habits of Highly Effective People 7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif Kita memasuki episode ke-92 Spiral Ke Atas Pembaruan adalah prinsip dan proses yang memberdayakan kita untuk bergerak menuju spiral ke atas dalam hal pertumbuhan dan perubahan untuk mencapai perbaikan secara terus menerus Untuk membuat kemajuan yang berarti dan konsisten di sepanjang spiral itu kita perlu mempertimbangkan satu aspek lain dari pembaruan Karena hal itu berlaku pada kemampuan dasar unik manusia yang mengarahkan gerakan ke atas Nurani kita Seperti dikutip dari Madame de Steele Suara nurani sangatlah halus sehingga bisa dengan mudah terabaikan Tetapi juga sangat jelas sehingga tak mungkin disalah artikan Nurani adalah kemampuan dasar yang merasakan keselarasan atau perbedaan kita dengan prinsip yang benar dan mengangkat kita ke arah prinsip yang benar ketika prinsip tersebut sudah terbentuk Sama seperti pentingnya pendidikan saraf dan otot bagi atlet yang berprestasi serta pendidikan pikiran bagi pelajar Pendidikan nurani sangatlah penting bagi orang yang benar-benar proaktif dan sangat efektif Melatih dan mendidik nurani bagaimanapun membutuhkan konsentrasi yang bahkan lebih besar Kedisiplinan yang lebih seimbang Kejujuran yang lebih konsisten dalam hidup Hal ini membutuhkan konsumsi secara teratur atas tulisan yang inspiratif Perenungan pemikiran berkualitas dan terutama kehidupan yang selaras dengan nurani yang bersuara lembut Sama seperti junk food dan kurang berolahraga bisa merusak kondisi seorang atlet Hal-hal yang cabul, kasar, atau pornografi bisa menumbuhkan kegelapan batin yang menumpulkan kepekaan kita yang lebih tinggi Dan menggantikan nurani sosial dari apakah aku akan ketahuan Dengan nurani alam atau ilahi Apa yang benar dan salah? Dalam pernyataan Duck Hammer Schult Anda tidak bisa bermain dengan hewan di dalam diri Anda tanpa menjadi hewan sepenuhnya Bermain dengan kepalsuan tanpa mengorbankan hak Anda atas kebenaran Bermain dengan kekejaman tanpa kehilangan kepekaan pikiran Dia yang ingin menjaga kebunnya tetap rapi tidak menyediakan sebidang tanah pun Untuk rumput liar Setelah menjadi sadar diri Kita harus memilih tujuan dan prinsip hidup untuk kita jalani Kita tidak kekosongan Jika tidak kekosongan akan mengisi dan kita akan kehilangan kesadaran diri Serta menjadi seperti hewan merangka yang hidup terutama untuk bertahan hidup dan berkembang biak Orang-orang yang berada di tingkat itu tidak sedang hidup Mereka sedang dihidupkan Mereka bereaksi tak menyadari kemampuan dasar unik yang tertidur dan tidak berkembang di dalam Tidak ada jalan pintas dalam mengembangkannya Hukum panen berlaku Kita akan selalu menuai apa yang kita tabur Tak lebih tak kurang Hukum keadilan bersifat tetap Dan semakin dekat kita menyelaraskan diri dengan prinsip yang benar Semakin baik penilaian kita tentang cara dunia beroperasi Serta semakin akurat paradigma kita Peta wilayah kita ke depannya Saya percaya saat kita tumbuh dan berkembang pada spiral ke atas ini Kita harus menunjukkan ketekunan dalam proses pembaruan dengan mendidik serta mematuhi nurani kita Nurani yang semakin berpendidikan akan mendorong kita di sepanjang jalan kebebasan Rasa aman, kebijaksanaan, dan kekuasaan pribadi Bergerak sepanjang spiral ke atas menuntut kita untuk belajar, berkomitmen, dan melakukan di tingkat yang lebih tinggi Kita akan membohongi diri kita sendiri jika berpikir salah satu dari hal ini sudah cukup Untuk terus maju kita harus belajar, berkomitmen, dan melakukan Belajar, berkomitmen, dan melakukan Dan belajar, berkomitmen, dan melakukan lagi Saran penerapan 1. Buatlah daftar kegiatan yang akan membantu Anda tetap dalam kondisi fisik yang bukaan Yang cocok dengan gaya hidup Anda dan bisa Anda nikmati dari waktu ke waktu Pilih satu kegiatan dan tuliskan hal itu sebagai target dalam peran pribadi Anda untuk minggu depan Pada akhirnya, pada akhir minggu, evaluasilah kinerja Anda Jika Anda tidak mencapai target, apakah itu karena menempatkannya di bawah nilai-nilai yang benar-benar lebih tinggi Atau apakah Anda lalai dalam bertindak dengan integritas nilai-nilai Anda? 3. Buatlah daftar serupa untuk kegiatan pembaruan dimensi spiritual dan mental Anda Di area sosial-emosional, tuliskan hubungan yang ingin Anda tingkatkan atau situasi tertentu Saat kemenangan publik akan membawa efektivitas yang lebih besar Pilih satu hal di setiap area untuk dituliskan sebagai target minggu itu Terapkan dan evaluasi 4. Berkomitmenlah untuk menulis kegiatan spesifik mengasah gergaji Di keempat dimensi setiap minggu Melakukannya dan mengevaluasi kinerja Anda serta hasilnya Terima kasih dan bersambung ke episode 93 Terima kasih